Selama masa pandemi COVID-19 dan dilakukannya belajar secara daring atau online, menginisiasi warga di Kelurahan Mekarsari, Balikpapan, Kelimantan Timur berinisiatif membuka pembelajaran rumah cerdas. Rumah cerdas ini diperuntukkan mengisi kekosongan waktu belajar, di mana tenaga pengajar maupun anak-anak yang belajar berasal dari lingkungan sekitar. Di tempat ini anak-anak dapat bermain dan belajar secara bersamaan dengan mengedepankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan. Keberadaan rumah cerdas ini anak-anak bisa mendapatkan ilmu pelajaran serta bermain dengan diawasi tenaga pengajar agar tetap mendapatkan ilmu. Ya, memang sebenarnya belum boleh mas. Belum boleh belajar untuk tetap muka. Nah, karena untuk anak-anak ini supaya tidak lupa. Nah, untuk mengisi kekosongan dia turun seperti ini. Tapi kita tidak perlu satu minggu, mas. Dalam satu minggu itu tiga kali saja untuk anak-anak ini. Sambil bermain, kemudian bertemu dengan teman-temannya yang lain ya, mas ya. Nah, nanti kalau kelamaan di rumah, nanti lupa dengan teman-temannya. Apalagi yang bersiapan memasuk SD, jadi tetap orang tua setuju kalau istilahnya anak-anaknya turun satu minggu itu tiga kali. Untuk istilahnya mengulang-mulang lagi pelajarannya untuk persiapan masih SD, kemudian bertemu dengan teman-temannya, mas. Seperti itu. Ibu tetapi tetap ya protokol kesehatan diutamakan. Ya, tetap pertokol kesehatan diutamakan, mas datang mencuci tangan anak-anaknya, kemudian anak-anak pakai masker, terus belajarnya jaga jarak, buktinya seperti ini, mas. Mereka bisa bermain sambil belajar ya di rumah? Ya, bermain sambil belajar. Rumah cerdas ini digunakan tiga kali dalam satu minggu untuk anak usia dini. Keberadaannya juga untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Di sekitar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!